Bakal calon wakil bupati Tanja Barat, Amin Abdullah Rabu Siang, terlihat mengembalikan berkas ke kantor partai PKS. Amin melakukan konvoy menggunakan sepeda motor menuju kantor partai PKS dan dikawal ratusan pendukung dan simpatisan paslon. Sejumlah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati mulai menampakkan diri menyatakan akan berpasangan pada kontestasi pilkada tahun ini. Meski belum terlihat rekomendasi sejumlah partai, namun sejumlah paslon mulai menampakkan diri akan berpasangan dan siap membawa perubahan di Kabupaten Tanja Barat. Salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tanja Barat, Hairan Amin, pada Rabu Siang, Amin Abdullah, yang notabene akan maju kembali menjadi bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Hairan, selaku bakal calon bupati Tanja Barat. Mengantarkan langsung berkas ke kantor partai PKS yang dikawal langsung oleh ratusan simpatisan dan pendukung paslon Hairan Amin. Bakal calon wakil bupati Tanja Barat, Amin Abdullah, mengatakan ratusan rombongan yang mengawal menuju kantor PKS ini dipastikan merupakan orang yang mencintai Kabupaten Tanja Barat dan menginginkan perubahan. Saya tidak mau berintervensi, saya hak-kul yakin setiap partai, mereka punya indikator untuk menetapkan kriteria pemimpin. Apalagi, maaf ya, partai Islam mereka punya kriteria, menentukan calon pemimpin itu ada wujudkan. Jadi ini kita serahkan kepada mekanisme partai. Mudah-mudahan lah, saya berharap betul. Ya, karena bagi saya energi yang semacam ini aman dibutuhkan. Antara nasionalis dan agamis atau religi, ini dua kombinasi yang yakin akan memajukan negara. Tidak bisa nasionalis-mesalis, harus nasionalis agamis. Ini bagaimana dia dikonsepkan. Dan sebetulnya kita semua ya, ini partai ini jelas formal. Kalau memang nanti lo izinkan kita dayung bersama, tentu pendapat-pendapat mereka ini aman kita butuhkan. Karena kami yakin mereka lebih tajam melihat persoalan rumah. Maka kita datang ke sini. Terutama kami bertemakansi ya, terhadap siapapun calon yang hadir di PKS. Hari ini, Alhamdulillah, akan hadir salah satu topong terbaik di Lajibarat. Amin, mudah-mudahan. Tadi di sebuah samutasya tadi, ada ruang yang kami berikan kepada beliau untuk bisa bergabung. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kami juga, karena ada mekanisme yang kami harus jalani dalam proses ini. Dan kebetulan memang yang datang, hampir semua calon datang. Jadi semuanya akan kita bahas dalam rapat-rapat kita dikenal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.